Orang tua Richard Eliezer menangis ketika mendengar tuntutan 12 tahun penjara bagi putranya. Orang tua Eliezer sedih, kejujuran anaknya tidak diperhitungkan jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap, terdakwa Richard Eliezer Podiung Lemio dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Richard Eliezer menangis mendengar tuntutan 12 tahun penjara yang dibacakan jaksa penuntut umum. Eliezer merupakan terdakwa pembunuhan Yosua yang ditetapkan LVSK menjadi penguak fakta karena dianggap membantu membongkar skenario Sambu. Kepada para penunjung, mohon untuk tenang. Sebagian pengunjung sidang sempat kecewa dengan tuntutan ini. Mendengar tuntutan jaksa, orang tua Eliezer menangis dan mempertanyakan peran anaknya yang jadi penguak fakta tapi tidak diperhitungkan jaksa penuntut umum. Kami berdua merasa sangat kecewa dan terluka dengan hasil tuntutan dari jaksa. Mengapa? Apakah kalau dikatakan bayaran dari apa yang sudah Icat lakukan selama persidangan ini tidak sesuai dengan harapan kami? Karena memang jujur saya dan bapaknya menangis dari setelah mendengarkan tuntutan jaksa sampai malam kami berdua menangis terus. Soal peran Eliezer, Kejaksaan Agung menilai Eliezer bukanlah penguak fakta pertama kasus ini. Jampidum ini melihat, saya ini melihat dan mencocokkan dengan perdoman saya. Seharusnya tuntut apa ini? Maka dalam lakukan proses penuntutan ini harus melihat berbagai pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana korbannya, bagaimana pelakunya, bagaimana nanti keterangan ahli. Kalau misalnya ada perbedaan, saya nangin perkara sudah puluhan ribu. Ada yang tidak buas, korban, kedakwa, orang tua korban. Itu biasa dalam proses penegakan lukun. Setelah tuntutan, Richard Eliezer masih punya kesempatan untuk melakukan pembelaan sebelum majelis hakim memfonis Richard Eliezer. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah informasi terkini dari pengadilan negeri Jakarta Selatan akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan. Selamat petang, Jonah. Jonah, mantan Wakapolori, Ugruseno, akan hadir menjadi saksi meringankan Hendra dan juga Agus. Apakah sudah dimulai sidangnya, Jonah? Ya, Bapak, sidang baru saja dimulai dengan ternakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Jadi, terkait dengan sidang hari ini, ada dua keterangan ahli dan satu saksi yang meringankan. Untuk dua keterangan ahli adalah satu dari saksi ahli AHTN, yaitu adalah Margarito Kamis, dan satu adalah saksi ahli pesikul. Sedangkan untuk yang meringankan adalah mantan Wakapolori, Komjen, Purnalwan, Ugruseno. Ini cukup menarik, apalagi kalau kita lihat dari riwayat jabatannya, mantan Wakapolori, Komjen, Ugruseno pernah menjabat sebagai Kadif Propam. Nah, itu saja kalau kita lihat terkait dengan jabatan dari Ferry Sambo dan juga Hendra Kurniawan yang berdinas di Propam, apa yang menjadi keterangan hari ini, khususnya dari Komjen Pol, Purnalwan Ugruseno ini sangat penting untuk melihat apakah ada kejutan atau surprise atau beberapa hal yang menjadi catatan khusus. Tadi saya sempat menanyakan ke penasihat hukum, ke Raghado, tadi Raghado sempat menyatakan bahwa ini surprise atau kejutan dan tidak mau menjabarkan apa maksud atau tujuan dari saksi meringankan khususnya dari Ugruseno. Yang pasti kami akan mendengarkan apa yang menjadi hal penting khususnya dari adanya saksi meringankan khususnya Komjen Ugruseno, apakah nanti akan diterangkan mengenai mungkin apa yang dilakukan oleh Propam atau mungkin nanti ada beberapa hal khusus yang ditekankan khususnya dalam hal saksi meringankan khususnya mantan Wakapolori, Komjen, Ugruseno. Baik. Baik, jadi sidang baru dimulai Dekuasa Hukum, apakah juga ini menekankan soal bagaimana kode etik yang lebih dikedepankan dalam hal ini? Jonah, sedikit saja. Ya, itu saja terkait dengan kode etik, nanti mungkin akan juga disampaikan. Mungkin kode etik bagaimana seorang Propam yang ketika melanjutkan kerjaan atau melaksanakan tugas pokoknya, apalagi kalau kita lihat Henda Kuryawan adalah mantan, kalau paminan atau panggaman internal, nanti mungkin akan dijabarkan secara fisik apa saja tugas pokok dan fungsi dari jabatan. Nah, terkait dengan nanti saya simpingankan, nanti kita akan melihat apakah nanti poin-poin tertentu akan menjadi hal khusus yang akan dicatatkan oleh hakim dalam rangka untuk meringankan apa yang menjadi hal khusus-khususnya untuk hal-hal yang memberatkan dari Henda Kuryawan ataupun dari Agus Nurpatria sendiri. Mbak Im. Terima kasih. Jonah Hamonang untuk laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat menikmati.